Komplotan maling meresahkan warga di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Mereka berkeliaran membobol warung-warung warga dan membawa kabur barang jualan. Warga mendesak polisi segera meringkus pelaku karena sudah ada petunjuk dari rekaman kamera pengawas. Komplotan pencuri terekam kamera pengawas sedang membobol warung agen Sembako di Jalan Raya Tenjo, Jasinga di Desa Bogong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Rabu Dinihari. Dari rekaman kamera CCTV, komplotan ini terlihat sangat profesional. Mereka datang menggunakan mobil. Mereka juga berbagi peran dengan rapi. Sebagian mengawasi situasi, sedangkan sebagian lagi sebagai eksekutor. Pada aksi terakhir, mereka bawa kabur sejumlah barang seperti rokok, beras, hingga tepung terigu. Pemilik warung sebenarnya mengetahui warungnya di Bobol Maling. Namun karena pencurian berlangsung tengah malam, teriakan minta tolong pemilik warung tidak terdengar warga sekitar. Pas saya lihat CCTV, itu pintu warung saya sudah terbuka. Nah pas saya lihat di pas depan kasir itu ada dua orang yang lagi ngambilin rokok ya kan. Saya banguninlah suami saya kan, dengan refleks suami saya bangun. Tapi kita nggak langsung keluar karena kita nyari bantuan dulu nelfon orang tua saya yang di Pasar Bo. Minta suruh datang bantuin bahwa kita mau ngegepin maling. Cuma karena nggak direspon, akhirnya saya ngebangun anak saya yang usia 15 tahun buat ikut bantu. Pas saat saya keluar rumah, saya minta tolong tetangga teriak-teriak. Minta tolong perbantuan maling-maling sama suami saya. Cuma mereka kan mungkin karena masih pagi, belum bangun. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang ngerespon. Akhirnya suami saya yang ikut ngehajar malingnya sendirian. Tapi malingnya keburu-kabur. Kepala pelaku memanfaatkan kondisi warung terpisah dari rumah pemilik sehingga dengan mudah dibobol. Dari hasil olah TKP diketahui jumlah pelaku 4 orang. Korban berharap polisi segera meringkus para pelaku berbelakal rakaman kamera pengawas. Akibat pencurian ini korban berita kerugian hingga belasan juta rupiah. Asyip Solehim melaporkan dari Kota Bogor.